Halo pencetak catur, kali ini kami punya manuver catur paling brilian dari Magnus Carlsen Manuver catur terhebat pada kejuaraan dunia di tahun 2016 ketika Carlsen menghadapi Sergei Karyakin Pertandingan ini sendiri sudah memasuki langkah ke 49 Magnus Carlsen yang memegang bedak putih giliran untuk melangkah Jika ia tidak hati-hati, langkah selanjutnya dari hitam adalah skakmat Karena serangan dari hitam dengan menteri dan bentengnya sudah sangat berbahaya Jika kalian mau, silahkan pause video ini dan temukan langkah selanjutnya dari seorang Magnus Carlsen Langkah yang membuat hitam terpaksa menyerah Selamat bagi anda yang menemukan langkah menteri menuju petak H6 Skak Pengorbanan menteri dari seorang Magnus Carlsen Dengan langkah tersebut, Sergei Karyakin terpaksa menyerah Hitam terpaksa menyerah Karena jika pertandingan dilanjutkan, contohnya Raja makan menteri Maka Carlsen akan menggerakkan bentengnya di C8 menuju petak H8 Skakmat Kembali pada posisi ini Jika hitam respon dengan makan menteri putih dengan pionnya Contohnya Pion makan menteri Pastinya akan dibalas oleh putih dengan benteng makan pion di F7 Skakmat Untuk alasan itulah, akhirnya Sergei Karyakin menyerah pada langkah kelima puluh pada permainan ini Terima kasih sudah mampir di channel ini ya guys Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!